Pemirsa sebuah kamera pengawas berhasil merekam aktivitas ekor macan kumbang di kawasan pos pantau lahar hujan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Diduga macan kumbang ini turun gunung karena kelaparan akibat habitat yang rusak, terdampak awan panas. Kamera CCTV milik Sarsu yang dipasang di pos pantau lahar Semeru, di Dusun Curah, Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo berhasil merekam kemunculan seekor macan kumbang. Hewan bernama Latin Pantera Pardus Melas ini berkeliaran di sekitar aliran lahar Gunung Semeru atau tepatnya di depan pos pantau lahar Semeru. Macan kumbang yang diduga berasal dari hutan di Gunung Semeru ini juga berkeliaran di area pemukiman yang telah ditinggalkan penghuni. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meyakini binatang tersebut seekor macan kumbang. Yang merupakan salah satu jenis Pantera Pardus Melas, tepatnya jenis masan kumbang karena terlihat dominasi warna hitam di tubuh satwa dalam video tersebut. Indikasi lainnya, jadi pada saat berjalan posisi punggung atau badan bagian belakang satwa tersebut terlihat lebih tinggi dari badan bagian depan. Kemudian indikasi lainnya, ekor satwa tersebut terlihat relatif lebih panjang dan menghadap ke atas. Diduga salah satu hewan endemis Semeru berusia sekitar 3-5 tahun dengan tinggi badan sekitar 20 cm ini kelaparan akibat habitatnya rusak di terjang awan panas kuguran Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews, melaporkan.